Intro Ekspresi Xiaoyan menjadi jauh lebih serius ketika tatapannya melihat kedua sosok tua ini Dari penglihatan Xiaoyan, mereka cukup kuat dari tiga penantua dari pablon petir angin utar yang telah menyerang saat itu Keguatan mereka tampaknya sekitar bintang enam dozong Tatapan Xiaoyan membawa keseriusan saat melihat kedua sosok tua itu Dia perlantan mengembuskan nafas di dalam hatinya Apakah itu nona peng dari pablon petir angin? Dia benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya dan memiliki bangsawan yang mirip dengan burung phoenix Tanpa diduga, bahkan dia juga tertarik oleh kolam darah gunung surga ini Sepertinya dia akan berada di antara sepuluh nama kali ini Hei, itu tidak pasti Ada sejumlah bakat dan ahli tersembunyi yang tidak diketahui di dataran tengah ini Seseorang tidak bisa hanya mengandalkan penampilan luar dan latar belakangnya untuk mendapatkan sepuluh tempat itu Jika orang yang terlalu kuat ingin masuk Orang itu pasti akan membangkitkan gelombang energi Pada saat itu, ia hanya akan mencari kesulitan Sebuah pikiran lintas di hati Xiaoyan ketika dia mendengar bahas cerita orang-orang di sekitarnya Dengan kata lain, gunung mata surga sepertinya dapat membatasi orang kuat untuk masuk Namun, dari penglihatan saya Saya tidak dapat melihat kekuatan dari nona Feng ini Kemungkinan dia memiliki beberapa benda misterius yang menyembunyikan auranya Meskipun demikian, saya tidak takut padanya Selama dia tidak datang dan menemukan masalah dengan saya Saya juga akan terlalu malas untuk menemukan masalah dengannya Xiaoyan perlahan menarik matanya saat dia bergumam Dia perlahan mengalihkan pandangannya ke arah pintu masuk gunung mata surga Tempat itu dipenuhi banyak orang Namun, ada beberapa orang yang memasuki gunungan saat ini Kemungkinan gelombang energi akan dimulai dalam beberapa hari ke depan Pada saat itu, jumlah orang yang berkerumun di gunungan ini akan mencapai jumlah yang menakutkan Namun, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan dapat berhasil mencapai ke kolam darah gunung surgawi Untuk saat ini, yang bisa saya lakukan adalah menunggu dengan tenang Xiaoyan mengelah nafas di dalam hatinya Dia sekali lagi menarik pandangannya, menutup matanya dan memulihkan dirinya Waktu tiga hari pelan berlalu, sementara Xiaoyan masih memulihkan dirinya Sedelah penantian selama hampir tiga hari ini Energi di tempat ini tiba-tiba bergejolak Gelombang energi besar menyertai gelombang itu Sesaat kemudian, ia menerobos awan dan menyebar dengan liar Gelombang energi ini juga mengejutkan beberapa orang yang tetap di langit memaksa mereka untuk turun Gelombang energi yang sangat besar ini berupa menjadi gelombang warna-warni Di bawah sinar matahari Gelombang itu tampak seperti sungai yang sangat luas Itu tergantung di langit, tampak sangat indah Namun, di bawah keindahannya menyembunyikan bahaya yang sangat mengerikan Gelombang demi gelombang energi warna-warni menyebar dari dalam pegunungan tanpa henti Pada saat ini, cukup banyak orang yang telah merasakan energi dalam gunung mata surga menjadi gila dan kuat Bahkan Xiaoyan pelonga-pelongu dan merasa terkejut di hadapan kejadian amazing ini Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya Dia bisa dengan jelas merasakan energi warna di dalamnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan Tempat ini memang layak menjadi dataran tengah Kejadian seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat di tempat lain Xiaoyan berdiri setelah mengeluarkan tawah Tatapannya melesat ke arah gunung mata surga Tatapan Xiaoyan bergeser di atas pegunungan sebelum akhirnya berhenti di pintu masuk Dia bisa melihat lautan besar manusia disana sudah mulai bergerak Mata Xiaoyan menatap lautan manusia ini dan akhirnya tersenyum Suara langkah keki yang kacau serta raungan keras tiba-tiba terdengar Sementara pikiran ini tetap melekat di hati Xiaoyan Segera dia melihat lautan besar manusia bergerak dengan berising Membentuk aliran manusia yang melonjak dengan liar ke pegunungan Sudah dimulai Seluruh lingkungan dari gunung mata surga telah menjadi tidak sabar dalam sekejap Pekik Teriakan jelas dari bangau terdengar dan bangau besar di langit segera mengepakkan sayapnya yang sangat besar Bangau itu terbang turun membawa angin liar di sepanjang jalan Yang menyebabkan lautan manusia di bawah menyebar terpisah Pernah tua Kalian berdua harus menunggu di luar pegunungan Serahkan sisanya padaku Wanita berbagai pelangi yang bernama Nona Feng Melirik aliran manusia seperti pembagian bansos di bawah ini Sebelum berbicara dengan lemah kepada dua pria tua di sampingnya Iya dong Kedua pria tua itu segera menganggu ketika mereka mendengar kata-kata Nona Feng Nona Feng tersenyum lembut saat dia melihat ini Dia kemudian menekan jari-jari kakinya dengan lembut Dengan putaran pinggangnya yang halus Dia berubah menjadi cahaya pelangi yang melesat ke depan Dalam beberapa gilatan Dia muncul di depan aliran manusia itu Nona Feng tidak menolak untuk melihat lautan manusia di belakangnya Meskipun dia tahu bahwa ada beberapa orang yang cukup kuat di belakangnya Dia merasa orang-orang ini tidak sebanding dengan dirinya Jari kakin Nona Feng menekan udara kosong dan cahaya perak muncul Dia melihat pintu masuk dalam jarak dekat dan sudut mulutnya tanpa dada terangkat menjadi lengkungan Segera sosoknya seperti burung Phoenix yang turun menuju pintu masuk Suara angin kencang tiba-tiba muncul ketika Nona Feng akan terbang ke pintu masuk Segera sosok Xiaoyan melintas dengan sangat cepat Dalam hitungan detik sosok Xiaoyan terbang di atas kepala Nona Feng Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba ini juga menyebabkan Nona Feng terkejut terheran-heran Dia berlansir usaha tangannya mengepal ke arah sosok Xiaoyan di depannya Segera kekuatan hisap yang ganas segera melonjak dari tangannya Hmm... Sosok Xiaoyan hanya menegus santui di hadapan serangan Nona Feng untuk menghentikannya Dia membalik tangannya dan angin liar dan kencang keluar dari lengan bajunya Dua angin tak terlihat bertabrakan di udara Memancarkan suara rendah dan dalam saat mereka saling bertabrakan Dengan bantuan kaya dogi Sosok Xiaoyan melengkung di udara dan mendarat di pegunungan Ekspresi Nona Feng sangat marah setelah melihat bahwa Xiaoyan benar-benar mendahulunya Dia menengus ganas dan tubuhnya bergerak berubah menjadi sosok seperti jurik Yang dengan cepat memasuki pegunungan Barisan gunung ditutupi dengan kabut tebar Kabut ini mengandung energi yang sangat gila yang selalu membatasi penglihatan seseorang Segera... Sosok Xiaoyan menembus hutan dan memasuki pegunungan yang tenang ini Dia memang layak disebut sebagai orang yang kuat di antara generasi muda di papilion petir angin Dia memang memiliki beberapa kemampuan Xiaoyan melirik ke belakang setelah mendarat di tanah dan tertawa di dalam hatinya Segera... Tetapannya melihat sekelilingnya dan tanpa sadar pelonga-pelongu Sementara itu... Sosok Nona Feng mendarat di pegunungan Sementara Xiaoyan masih pelonga-pelongu Matanya melihat sekelilingnya dan langsung berhenti ke arah Xiaoyan di depannya Xiaoyan tidak memalingkan kepalanya meskipun dia merasakan tetapan Nona Feng di belakangnya Sebagai gantinya... Tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas ke pegunungan Berhenti... Nona Feng segera berteriak dengan marah setelah melihat bahwa Xiaoyan akan pergi tanpa mengucapkan salam Namun... Xiaoyan tampaknya tidak menghiraukan teriakannya dan langkah kakinya malah menjadi lebih cepat Cih... Suara angin yang gila tiba-tiba muncul di belakangnya Sementara Xiaoyan meningkatkan langkah kakinya Namun... Ekspresi Xiaoyan berubah ganas Langkah kakinya terhuyung-huyung ketika selendang pelangi disetai dengan tiupan angin tajam melewati kepalanya Akhirnya... Selendang itu dihindari Xiaoyan dan menembus pohon besar di depannya Kejutan juga melintas di mata cantik Nona Feng ketika dia melihat Xiaoyan dengan anehnya menghindari serangannya Tangannya bergetar dan satu lagi selendang pelangi keluar dari lengan bajunya Selendang ini muncul seperti ular garaga yang melengkung di udara dan bersatu di sekitar Xiaoyan Kemarang juga muncul di hati Xiaoyan di hadapan gangguan terus-menerus dari wanita tulul ini Dia tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tangannya dengan cara seperti gila dan meraih selendang itu yang melesat ke arahnya Api hijau muncul di telapak tangannya sebelum segera menyentuh selendang itu dan mengubahnya menjadi jejak api yang melesat ke arah Nona Feng Wajah Nona Feng berubah ganas ketika dia melihat jejak api yang melesat ke arahnya Doki perak yang kuat dan tembakan petir angin segera bergabung di sepanjang selendang Akhirnya... Itu bertabakkan keras dengan jejak api Sebuah ledakan gila meletus di pegunungan yang tenang ini Segera lubang sedalam galian sumur muncul di tanah Hah? Doki yang terbentuk dari kekuatan petir dan angin Nona Feng dari papilan petir angin Kamu memang sangat kuat Mata Xiaoyan menatap dengan penuh perhatian pada Nona Feng saat dia pelan berbicara Pada saat yang sama Selendang pelangi itu tidak menunjukkan kerusakan sedikitpun meskipun telah mengalami serangan yang begitu gila Dengan bisa menghancurkan formasi sembilan petir angin surgawi dari papilan petir angin saya dan berhasil melarikan diri dari tangan kepala papilun utara Fedian Kamu juga cukup kuat Mata Nona Feng fokus dengan penuh perhatian pada Xiaoyan di depannya sebelum dia tiba-tiba tertawa belan Apakah kamu tidak setuju? Xiaoyan Xiaoyan biasa saja ketika mendengar kata gata Nona Feng Kemudian dia berkata sambil menatap serius ke arah Nona Feng Kamu bisa berjalan di jalurmu sendiri dan saya akan mengambil jalur saya sendiri Jika kamu tidak mengganggu saya Saya juga tidak akan menyerangmu Nada yang sombong Aku juga tidak akan menyerangmu sekarang Aku akan menunggumu di kolam daerah gunung surga Jika kamu memiliki kekuatan untuk mencapai tempat itu Aku akan menyelesaikan dendam yang kamu buat dengan papilun petir anginku Mata Nona Feng menatap Xiaoyan saat dia tertawa ganas Tentu saja jika kamu telah dikalahkan sebelum kamu mencapai kolam daerah gunung surga Itu berarti bahwa semua hal yang telah kamu capai saat ini adalah karena kamu meminjam kekuatan orang lain Nona Feng menekan jari kakinya ke tanah setelah suaranya terdengar Dia mundur dengan cara seperti kilat sebelum dengan cepat menghilang ke dalam kabut tebas Xiaoyan tertawa santu di hatinya ketika dia melihat wanita itu mundur Tatapannya melihat sekelilingnya saat dia pernah berjalan ke arah lain Sesaat kemudian dia menghilang dalam kabut Sosong Xiaoyan melitas dan muncul di dalam hutan yang diselimuti oleh kabut Tatapannya melihat sekelilingnya saat dia mengerutkan kening Peta ini sama sekali tidak berguna Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa kolam daerah gunung surga terletak di daerah yang dalam dari gunung mata surga Namun, berapa lama yang dibutuhkan untuk mencapai wilayah yang dalam jika saya terus berkeliharan di sini Xiaoyan menghentikan langkahnya dan merenung sejenak Tubuhnya tiba-tiba melompat dan muncul di atas cabang pohon Matanya melihat sekelilingnya sebelum dia dengan cepat melompat Sesaat kemudian dia akhirnya muncul di puncak pohon Xiaoyan berdiri di puncak pohon dan matanya terpanah ketika dia melihat bahwa kabut di atasnya bahkan lebih tebal Tatapannya tidak dapat melihat apa-apa meskipun jaraknya kurang dari 20 meter darinya Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya Nyalakan tombol loncengnya Hantam-hantam like-nya Dijamin pecah HP bapak kau Akhir kata, saya ucapkan Bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!